Resmi Tempati Sekretariat Baru, begini perjuangan pengurus Mio Nganjuk mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah. Organisasi Media Independen Indonesia, DPD Nganjuk, resmi menepati kantor sekretariat baru di Gedung Juang 45 pada Jumat 22 September 2023. Ditandai dengan tasya kurat sederhana bersama Bupati Nganjuk, Marhin Jumadi, menjelang purna tugas atau di akhir masa jabatannya. Pria yang akrab di Sapakang Marhin tersebut berpesan untuk merawat dan menjaga fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada pengurus Mio Nganjuk. Bupati juga bagus, bahkan terkala Mbak Sari janggaran, Pak, minta, oke, kata mocah, oke ya. Maksudnya sama jenak anak ini. Eh, maksudnya. Oh, ini. Punyanya rakyat, kok. Rakyat pakai seperti ini. Jaga, mungkin, apa, listrik, jasabek, terbakar, belajar. Punyanya rakyat, kok, tak mengantik kan ini. Iya, iya. Tapi sebelumnya tak minit, tak ngubur-ngubur ya. Iya, iya. Bagi bata boleh ya. Ini, iya, iya. Iya, iya. Oke, maksudnya, ini nasibkan saja, bersama-sama. Bersama-sama, berapa, 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 berapa. Lantas, seperti apa perjuangan Mio Nganjuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah? Berikut penjelasan Wakil Ketua Mio Nganjuk yang sekaligus produser AG Cyber. Jadi, untuk mendapatkan fasilitas kantor sekretariat Mio di Ketung Juang 45 Nganjuk, militansi kita memang cukup heroik ya. Berawal dari lomba poli yang diadakan Mio Nganjuk saat peringatan hari Pes Nasional pada bulan 2 kemarin, Bupati Nganjuk itu datang menghadiri undangan kita untuk membuka event tersebut. Lebih kerennya lagi, event turnamen itu dihadiri atau diikuti tim-tim bola poli dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Tenggung. Ada dari Madiun, Jumbang, Kediri, dan kota-kota lainnya yang ada di Jawa Tenggung. Dalam kesempatan tersebut, kita berkesempatan ngobrol dengan Pak Bupati, Amarhin Jumadi, dan menyinggung soal aset pemuda yang tidak terpakai untuk kita pinjam sebagai kantor sekretariat Mio Nganjuk. Aset yang kita maksud adalah rukas radio RSL FM yang ada di Bedung Jawa Tenggung. Pak Marhin menyuruh kita untuk membuat surat permohonan ke pemuda dengan tembusan Bupati, Sekta, dan Badan Aset daerah Mianjuk. Nah, di sini menariknya. Setelah mendapat disposisi dari Bupati dan di Farah Besedda, kita masih menunggu keputusan dari Badan Aset daerah untuk di Tela A. Hasil dari Tela A yang menyatakan akan memberikan gedung tersebut ke Mio Nganjuk, tapi nanti di tahun 2024. Dengan alasan gedung tersebut akan direnovasi oleh BINAS BUPR Nganjuk, karena memang banyak terjadi kerusakan, terutama di Pelafon. Namun kita menolak dan berjanji akan merenovasi sendiri kerusakan yang ada dengan usaha kita sendiri. Alhasil, turunlah SK dari Sekta yang menyatakan Mio Nganjuk diizinkan menggunakan fasilitas tersebut dengan berbagai ketentuan yang harus kita semakati. Sementara itu, usai sambutan dan potong tumpeng serta penyerahan cindera mata, Kang Marehen bergegas meninggalkan Sekretariat Mio Nganjuk bertolak ke pendopo kabupaten untuk menghadiri acara pelantikan pejabat. Dari Nganjuk, tim liputan Agis Cyber melaburkan. Terima kasih telah menonton!